Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah boleh baca Quran di handphone sampai paham Teman-teman, saya tidak menyatakan tidak boleh Saya bilang boleh, tapi rugi Kenapa rugi? Karena baca Al-Quran ini luar biasa pahalanya Melihat Quran dapat pahala sunnah Menyentuhnya dapat pahala sunnah Melihat bacaannya dapat pahala sunnah lagi Menciumnya dapat pahala sunnah lagi Maka ketika kita baca Quran pakai handphone Kita kehilangan empat momentum Momentum melihat Momentum melihat bacaannya Momentum menyentuhnya Dan momentum menciumnya Berapa banyak pahala yang kita dapatkan Belum kita baca di Quran Ditengok saja sudah dapat pahala Maka saya tidak menganjurkan untuk membaca Quran yang ada di handphone Mililah, milikilah Quran Punyalah Al-Quran walaupun cuma satu Supaya kita bisa mendapatkan empat pahala Yang kita tidak dapatkan Kalau kita baca Quran di handphone Kecuali teman-teman lagi haid Mungkin masih bisa Tapi jangan dibiasakan Nah tujuannya apa? Tujuannya adalah Supaya kita memaksimalkan ibadah kita Sehingga kita bisa membaca Al-Quran Dan memegangnya Mulailah konfiden Mulailah percaya diri Untuk kemudian bisa mengamalkan Dan membaca Al-Quran Dalam keadaan pelan-pelan Karena pada dasarnya Rasul pernah bersabda Bacalah Quran sesuai dengan kemampuan kita Nah lagi disini Like, share, share video saya ini Dan klik channel saya ini Serta ikuti saya terus Ikuti saya terus Dan cek video saya yang lain Saya sudah buat ratusan video Untuk teman-teman semuanya Dan sampai paham Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh